Pemirsa Pemerintah Kabupaten Murojambi kembali melaksanakan Safari Ramadan 1444 Hijriah pada Rabu Malam di hari ke-7 Ramadan tahun ini. Rabu Malam bertempat di Masjid Miftahur Rahman, kilometer 22 Desa Sepapu, Kejamatan Meston, Kabupaten Murojambi. Acara Safari ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Murojambi Budi Hartono, serta dihadiri Asisten Sekedem Murojambi, sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Murojambi, Basnas dan Unsur Forkopinda, serta tamu undangan lainnya. Sekedem Murojambi Budi Hartono dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mempererat tali selaturahmi bagi ulama, umarah, dan masyarakat, khususnya di Desa Sepapu ini. Pertama, Tentu, saya merasa berbangga, bahagia, harung, campuran, huwa ini bisa ditemukan Pemkab Mamo ini, yang sebenarnya kau berkembang seperti ini, bagi kejadian yang baru-baru, 2006-2007, kita masih di bawah, kita akan berkata-kata, melalui kejadian saat ini, dan hari ini, luar biasa. Ini semua untuk menggantikan kekompokan masyarakat kekosisi, Kepempatan Kepempatan kita di sini, untuk menghormati maaf yang sangat megah. Pada kesempatan tersebut, Budi Hartono mengajak kepada seluruh stakeholder untuk bersama-sama mendukung visi misi Kepempatan Murojambi bergerak mantap, agar bisa menjadi lebih baik lagi. Serta dalam kegiatan juga menyalurkan bantuan untuk Masjid Miftahur Rahman, merupakan uang dari Basnas Kabupaten Murojambi dan CSR Pangjambi, Capan Murojambi, dengan total senilai 5 juta rupiah. Camat Mastong Hermi Saputra, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Murojambi beserta tim safari Ramadan, yang telah bersilaturahmi dengan masyarakat Mastong, khususnya bersama masyarakat di desa sebab Pokecamata Mastong ini. Novia Putri Sanjaya, CEP TV, Keloporkan. Terima kasih telah menonton!